Masih informasi seputar banjir memirsa di mana banjir juga merendam wilayah Yogyakarta dan warga Tegal Rejo sejak pagi bergotong royong membersihkan rumah mereka ya. Selain merendam ratusan rumah, banjir akibat luapan sungai Winongo juga merusak jembatan serta tanggul sungai. Warga dibantaran sungai Winongo di wilayah benar Tegal Rejo kota Yogyakarta bergotong royong membersihkan rumah mereka pasca banjir yang merendam ratusan rumah di wilayah ini. Banjir akibat meluapnya sungai Winongo juga mengakibatkan rusaknya tanggul serta jembatan. Salah seorang warga bahkan kehilangan rumahnya karena terseret arus banjir. Pengalaman di sini kalau banjirnya itu kelihatan kan, kalau segini segini. Tapi ternyata itu banjir dari sungai kan besar. Kalau saya lihat banjir itu agak banter kan. Nah itu terjadi banjir, jadi siap-siap. Kan di atas rumah saya kan ada pelakon. Jadi barang-barang di atas semuanya pakaian, alat apa, barang-barang yang berharga, pakaian-pakaian anak saya, apa namanya, mojikom, tak masak, kompor, taruh di atas, semuanya di atas pelakon. Dan berhubung rumahnya ambruk habis semua. Semua barangnya hilang? Habis. Satu pun gak ada yang tinggal. Banjir akibat meluapnya sungai Winongo ini terjadi pada Sabtu malam. Ratusan rumah yang berada di bantaran sungai terendam hingga mencapai satu meter. Warga korban banjir berharap adanya bantuan dari instansi terkait, termasuk pemerintah daerah setempat. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, memberitakan.